. Viral di media sosial 3 orang yang diduga bidan joget di hadapan pasien perempuan yang akan melahirkan. Aksi tersebut menuai kecaman warganet. . Viral di media sosial 3 orang yang diduga bidan joget di hadapan pasien perempuan yang akan melahirkan. Aksi ini menuai kecaman warganet yang menganggap perilaku tenaga kesehatan ini tidak beretika. Video TikTok berdurasi 19 detik itu viral setelah dibagikan akun AdInfoTweaver dengan keterangan lagi dan lagi pada Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Tidak hanya itu, akun AdBlockDokter juga ikut mengkritisi konten yang dibuat para bidan tersebut, apalagi konten itu beresiko melanggar privasi atau kondisi pribadi pasien. Untuk tenaga kesehatan, minta tolong ingat-ingat lagi etika profesi saat berhadapan dengan pasien. Privasi pasien adalah segalanya, apalagi berhubungan dengan tindakan-tindakan yang membutuhkan privasi tingkat tinggi. Ngonten boleh etika profesi jangan dilupakan. Tulis AdBlockDokter lengkap dengan Mi Mansion akun pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia at TV. Ada pun dalam video itu terlihat tiga orang perempuan diduga bidan yang akan membantu seorang pasien perempuan melahirkan, tapi ketiganya malah asik berjoget di saat pasien sedang meringkuk di atas tempat tidur, bahkan seorang lelaki yang diduga suami pasien terlihat sibuk menyelimuti pasien perempuan tersebut yang terlihat tidak nyaman. Dalam video dengan keterangan akun TikTok at Bidan Praktek Mandiri ini, menyebutkan bidan berjoget sambil menunggu air ketuban pecah, sambil menunggu ketuban pecah bidannya goyang dulu, tulis keterangan di video tersebut, lagian ibunya juga tidak bisa dipegang, jelas dalam video tersebut. Video ini sudah dibagikan hampir 5.000 kali, dan menuai 3.137 komentar yang sebagian besar berisi kecaman atas perilaku tenaga kesehatan tersebut, sepertinya instansi-instansi harus mulai bikin aturan dilarang membuat konten video apapun, saat berpakaian dinas atau masih dalam ruang lingkup profesi tanpa izin, sahut nether. Orang kalau mau lahiran ditengok orang lain selain keluarga inti aja males banget rasanya, lagi kesakitan gitu penampilan mesti gak karuan, ini malah di videoin di jogetin TikTok terus dilihat orang-orang ramai, parah gak ada empatinya sama sekali jadi nakes, sahut nether lainnya. Terima kasih telah menonton!